Firly Bahuri masih bisa kembali menjabat sebagai Ketua KPK. Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Menurut anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Johan Budi, kemungkinan itu bisa terjadi jika Firly tak terbukti bersalah atas dugaan pemerasan atau gratifikasi di tingkat pengadilan. Selain itu, putusan itu juga harus sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap sebelum masa jabatan Firly berakhir satu tahun lagi. Sebaliknya, Firly tentunya tak bisa menjadi Ketua KPK lagi jika dalam proses pengadilan Firly terbukti tidak bersalah dan putusan itu sudah inkrah. Selain itu, jika keputusan inkrah itu tidak sampai setahun, seperti contohnya tidak sampai 4 bulan, maka Firly pun dinilai bisa kembali menjadi Ketua KPK. Johan memastikan seluruh opsi ini memang sudah sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, di mana dalam aturan itu, pimpinan KPK yang ditetapkan tersangka diberhentikan sementara bukan dipecat. Karena inilah ada kemungkinan Firly bisa menjadi Ketua KPK lagi. Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait penanganan korupsi di Kementerian Pertanian pada 22 November 2023. Firly diduga melanggar Pasal 12E dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jangto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Kini berbagai pihak pun mendorong Firly Bahuri mundur dari jabatannya, menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut. Meski begitu, hingga saat ini mantan Kabahar Kampolri itu tetap bergeming, berada di pucuk pimpinan KPK. Bukan hanya belum mundur, Firly juga belum ditahan polisi meski sudah berstatus tersangka. Direktur Risersa Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kompos Pol Ade Syafri Simanjuntak, tidak menjelaskan secara gamblan alasan penyidik tidak langsung menahan Firly saat ditetapkan sebagai tersangka. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu dilakukan berdasarkan kepentingan atau kebutuhan penyidikan. Terima kasih telah menonton!